Musibah longsor dan banjir bandang menerjang kawasan desa Simangulampe, kecamatan Baktiraja, Bumbahas. Akibat kejadian tersebut sekira 11 orang dilaporkan hilang. Menurut koordinator posar, parapat Hisar Turnip, hingga sore petugas gabungan yang dibentuk menjadi 4 tim masih terus berupaya mencari para korban. Hisar menyatakan dalam pencarian yang dilakukan di hari kedua tersebut, hujan yang diras membuat petugas kesulitan mencari keberadaan para korban. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan. Vian, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga Tribuner. Ya, kejadian banjir dan tanah longsor yang terjadi di kawasan Humbahas itu sampai saat ini itu dilaporkan ada 12 orang warga yang hilang. Nah, untuk terupdate-nya, tadi siang kita mendengar kabar dari Basarnas bahwasannya hingga sampai saat ini ada 2 orang korban yang sudah berhasil ditemukan. Nah, kedua korban ini ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Nah, hingga siang tadi petugas dari Basarnas itu masih terus melakukan upaya pencarian di beberapa lokasi tempat terjadinya banjir bandang itu termasuk di Danau Toba begitu. Karena dugaannya para korban ini sempat terseret begitu, terseret arus ke kawasan Danau Toba. Nah, untuk di lokasi sendiri memang petugas dari Basarnas dan petugas gabungan mulai dari TNI Polri juga masih melakukan pembersihan di pemukiman warga yang diterjang banjir. Memang kemarin kendala dari petugas sendiri, karena kemarin itu terjadi hujan lebat di lokasi sendiri, menjadi salah satu penghambat para petugas untuk mencari para korban yang kini masih dilaporkan hilang. Ya, sekian dari saya Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Vian untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, semertuan kami telah menghimpun wawancara bersama Koordinator Posar Parapat, yaitu Hisar Turnip. Berikut untuk tayangannya. Izin Bapak, perkembangan operasi pencarian hari kedua ini bagaimana Bapak? Baik, untuk pencarian hari kedua, tim minister gabungan masih tetap mengupayakan pencarian korban di sekitar lokasi. Di mana tadinya, tadi tadi sudah dibagi empat tim, semuasing punya tugas, yaitu pertama untuk menyisir kebatuan, fokus untuk titik-titik yang dicerigai. Dan tim kedua, dengan menggunakan arus berat, di mana menggunakan ekskapator dan loader, begitu juga dengan dam terlainnya, telah diterahkan untuk memindahkan material gongsoran. Namun sampai saat ini, tim sergabungan, khususnya tim dua, belum menemukan korban. Tim ketiga, di mana skoting darat di sekitar pinggiran dan otoba, juga belum menemukan korban. Sementara tim seempat, dengan menggunakan LCR. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.